Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasta selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kita lanjut ayatnya sampai selesai Bapak Ibu. Satu perikot. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Coba tadi anak muda tadi membaca lengkap perikot ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ingat Bapak Ibu, konteks utus-mengutus di situ bukan konteks seperti yang dipahami di keyakinan lain. Bukan seperti yang dipahami di keyakinan lain. Di sini adalah Allah mengutus firmannya, mengutus firmannya menjadi manusia. Bukan dalam konteks kenabian seperti yang dipahami orang lain di luar sana. Bukan seperti itu. Jauh. Pengertian Rasul saja, pengertian Nabi saja sudah beda dengan keyakinan lain. Janganlah disama-samakan yang tidak sama. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Ingat loh Bapak Ibu ya, Yesus menegaskan. Dia berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus, karena pemberitaan para murid. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanmu yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku, sebelum dunia dijadikan. Coba kalau orang tadi membaca utuh Bapak Ibu, dia sudah tahu seharusnya. Bukan dia mengatakan ini adalah syahadat, tongkosong. Ya Bapak yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa bisa seorang pemuda tadi tersesat dalam memahami ayat kitab suci? Karena dia potong ayatnya. Dia comot-comot ayatnya. Kalau dia baca utuh, perhatikan ayat lima di situ. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Kalau begitu pertanyaannya siapakah dia? Di sini hanya diperlukan Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa Keilahian Kristus itu adalah bahwa dia adalah firman Allah yang sudah ada sebelum adanya waktu, Sejak kekal dari kekal hingga kekal, bersama Allah. Itulah keilahian Kristus. Dan ketika dia, di dalam Yohanes 1 ayat 14, dia turun menjadi manusia, hakikat keilahiannya sebagai firman Allah itu tetap. Tetapi, kodratnya atau hakikatnya sebagai manusia itu juga ada. Maka di dalam iman kita, kita mengakui Yesus itu sungguh ilahi dan sungguh manusia. Sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, bagi orang katolik dan orang-orang yang lain yang beriman kepada Yesus, kenapa banyak orang yang tersesat ketika membaca ayat? Karena mereka hanya baca sepotong. Hanya baca ini. Ini bukan syahadat. Ini doa. Dalam konteks Yesus sebagai insani. Dan kemudian, ini menunjukkan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Buktinya di mana? Di Yohanes 1 ayat 1-3. Jadi ini sama sekali bukan syahadat, saudara-saudariku. Bukan syahadat. Lalu bagaimana kita memahami ayat 17 tadi, Bapak-Ibu? Saya pernah memuat sebuah tulisan di salah satu media. Medianya waktu itu masih belum berbayar. Sehingga saya tampilkan ya, Bapak-Ibu. Memang dia adalah blogspot. Tapi ini penting juga. Waktu itu, saya menjawab saksi Yehuwa. Waktu itu ya. Judulnya di sini ya. Menggugat ajaran saksi Yehuwa. Nah. Kenapa ini saya tunjukkan? Karena mengutip ayat yang sama. Mengutip ayat yang sama. Oke. Bagian pertama, siapakah Yesus Kristus? Menjawab buku mereka. Lalu di bagian pertama, saya menulis Yesus Sang Firman. Yesus Sang Firman. Oke. Nah, di sini memang saya sebutkan saksi Yehuwa, Bapak-Ibu. Tetapi dalam konteks saya menjawab orang yang saya tampilkan videonya tadi. Oke. Kita baca. Aliran saksi Yehuwa yang didirikan oleh Russell dari Amerika telah mengerdilkan tafsir Alkitab dengan berpedoman dan berpatokan pada satu ayat saja. Nah, termasuk tadi, pemuda yang ganteng tadi yang saya tampilkan videonya, dia mengerdilkan kitab suci kita dengan hanya menyimpulkan dari satu ayat saja. Oke. Padahal, menafsirkan Alkitab itu perlu penafsiran yang utuh. Dan tidak hanya comot ayat per ayat. Lalu kemudian kita menyimpulkan itu satu-satunya kesimpulan. Nah, gereja Katolik, Bapak-Ibu, sama sekali tidak menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias, namun Mesias yang diimani bukan hanya sekedar utusan yang sama dengan Nabi lainnya atau suatu Allah. Kita tidak mengakui bahwa Yesus itu hanya Nabi seperti Nabi-Nabi yang lain. Mengapa? Karena dia sudah ada sebelum dunia ada. Bersama-sama dengan Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tentu Anda tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui dan di dalam firmannya. Sesuai dengan koloses 1 ayat 16-17. Sudah pasti bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa firman. Firman Allah itu sehakikat dengan Allah dan berada dalam diri Allah. Sebab tidak mungkin firman Allah itu berada di luar dirinya. kecuali ketika nanti dia mengutus firmannya menjadi manusia atau firman menjadi manusia. Nah, ketika firman itu menjadi manusia maka secara pribadi ia berbeda dengan Allah namun dalam esensi dan hak-hakat sebagai firman Allah yang kekal ia tetap satu dengan Allah. Maka, ketika datang ke dunia ia tampil sebagai manusia sekaligus juga sebagai ilahi. Oke, saya berikan link-nya dulu ini Bapak Ibu. Memang ini saya buat di waktu saya masih unyu-unyu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nanti kita akan menyinggung mengenai Yohanes 17 itu Bapak Ibu. Nah, ini di sini ya. Dalam kemanusiaannya atau pribadinya sebagai firman yang menjadi manusia ia disebut sebagai utusan. Tapi ingat, bukan utusan dalam konteks agama lain. Bukan utusan dalam konteks pemahaman agama lain. Tapi, utusan di sini adalah ya, dikatakan di sini. Di sini saya mengutip ya, Yohanes 17 ayat 3 yang disebutkan tadi. Jadi, dalam kemanusiaannya dan pribadinya sebagai firman yang menjadi manusia ia disebut sebagai utusan. Namun, utusan yang dimaksud itu tidak sama dengan para nabi lainnya. sebab Yesus adalah wahyu Allah yang sempurna dan puncak seluruh wahyu ilahi. Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai, penasehat ajaib. Bukan seorang yang lahir kemudian pada abad ke-6. Yesus tidak pernah menyampaikan ajaran seperti para nabi dengan berkata firman, Tuhan datang kepadaku. Misalnya, contohnya dalam Yeremia 1 ayat 4. Melainkan, beliau selalu berkata dari dirinya sendiri dengan mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Atau, aku berkata kepadamu. Jikalau Yesus adalah nabi, maka jelas perkataannya sangat tidak masuk akal kalau dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi bukan hanya sekedar nabi. Dan tidak mungkin seorang nabi mengatakan bahwa dia yang mengatakan, dia yang berkata. dan sampai 까at thank you, kita토atu ini tidak mengatakan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Eh tak, Tidak! selamat menikmati